Intro Oke guys, balik lagi sama Rizal dari DBM ID Sudapaya Nah, kali ini kita sedikit berbeda Kali ini kita ingin obrak-abrik si Mitsubishi Lancer ini guys Nah, kita ingin pasangin yang namanya coilover Jadi coilover yang paling laris di DBM yaitu coilover Tain Pengen kita aplikasiin di Mitsubishi Lancer ini Nah, kalian bisa lihat Cuman si owner ingin pendek lagi dan sewaktu-waktu ingin ditinggiin lagi Jadi enaknya coilover itu kita bisa naik tinggiin sendiri Ini udah dua jari press Mitsubishi Lancer ini Yaudah yuk ikutin aja ke proses pemasangan coilover Tain di Mitsubishi Lancer Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Cuma ini sudah nyaman banget lah Udah enak Jadi ownernya itu puas tadi ngerasainya Oke kita langsung closing aja Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Video Youtube dari DBMI di Surabaya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga kita bisa berkarya lagi ke depannya Oke terima kasih telah menonton